Dua orang pemuda residipis kasus pencurian sepeda motor di Bekuk Polsek, Telanaipura, Kota Jambi. Aksi kedua pelaku sempat terekam kamera CCTV di kawasan Telanaipura. Akibat nekat mencuri sepeda motor, dua orang residipis kasus pencurian berhasil diringkus petugas kepolisian Telanaipura. Kedua pelaku yakni Husaimi Wago Bajubang Batanghari dan Midun Wago Jelotung, Kota Jambi. Keduanya diringkus polisi atas laporan kehilangan sepeda motor di pakeran rumah makan dapur Meriah di kawasan Telanaipura, Jambi. Waka Polsek, Telanaipura, Ibtubudi saat dikonfirmasi mengatakan. Kedua pelaku melakukan aksi pencurian pada minggu 22 Desember 2019. Aksi kedua pelaku terekam kamera pengintai atau CCTV. Polsek Telanaipura langsung melakukan penyelidikan dan menemukan pelaku sedang berado di desa bungku kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Polisi kemudian melakukan penggerubakan namun pelaku sempat melarikan diri sebelum terjatuh di dalam pari. Menurut Waka Polsek, dari hasil pemberiksaan pelaku juga pernah melakukan aksi serupo di kawasan Teho, kebun handir, hingga di kawasan Mendalo. Dari tangan pelaku, petugas turut mengamankan dua unit sepeda motor setelah rekaman CCTV. Atas kejadian tersebut, pelaku dikenukan pasal 363 KUHP dengan ancaman lima tahun kurungan penjara. Mengambil sepeda motor di Dapur Meriah di Kelurahan Sipang Pasipin, kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Untuk TSK disini ada dua orang, yang pertama atas nama Husaimi, alias Husin, yang kedua Saudara Midun. Asal Patahani, JTP Ngabari.